Lepas dari empat keadaan Gak ada keadaan yang nomor lima gak ada Ya, yang pertama Engkau berada dalam nekmat Yang kedua Engkau berada dalam ujian Yang ketiga Engkau berada dalam ketaatan Yang keempat Engkau berada dalam kemaksiatan Jadi kita nih dalam kehidupan sehari Gak lepas dari empat hal ini Entah sedang dalam keadaan nekmat Atau dalam keadaan susah ujian Atau dalam keadaan to'ah Atau na'udzubillah minzarik Dalam keadaan ma'asyah Nah, ma'asyah Keempat hal ini Ada haknya Ada tugas Ya, dalam empat hal ini Kata Syekh Abu Abbas al-Mursi rahimullah Kalau engkau berada dalam nekmat Tugasmu adalah bersyukur Mensyukuri nekmat tersebut Kalau engkau berada dalam keadaan ujian Gak enak Maka tugasmu adalah bersabar Kalau engkau berada dalam keadaan to'at Diberi kemampuan untuk to'at oleh Allah SWT Maka tugasmu adalah syuhudul minnah Seksikan bahwasannya Yang memberi kamu kesempatan untuk to'at Memberi kamu kekuatan untuk to'at Memberi kamu taufiq untuk to'at Itu murni Allah SWT Dan yang keempat Kalau engkau dalam keadaan ma'asyah Maka tugasmu adalah Segera istighfar, minta ampun dan bertobat Kembali kepada Allah SWT Keempat kalimat ini Menghunjam dalam hati Syekh Ibn Alta'illah Nah mari kita bahas Dalam pertemuan kali ini Empat keadaan manusia ini Nah seringkali kita dalam keadaan nekmat Tapi kita tidak mensyukurinya Kalau kita dalam keadaan nekmat Dan tidak merasakan nekmat itu Bagaimana kita bisa bersyukur Sementara syukur adalah Perasaan dalam hati Menyadari ini karunia Allah SWT Kemudian kita bilang terima kasih sama Allah Terima kasih Allah Alhamdulillah Terima kasih Allah Hati mensyukuri, hati berterima kasih Bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Allah Bagaimana kita bisa mensyukuri nekmat Allah Kalau kita sendiri tidak paham Mana itu nekmatnya Yang mana nekmat Kita seringkali mengecilkan nekmat itu Dengan kaitannya jumlah Kalau mendapatkan jumlah besar Kita baru berterima kasih bersyukur Kalau jumlahnya sedikit Tidak keluar syukurnya Upayakan ya sadari setiap nekmat Yang Allah berikan kepada kita Mata yang melihat Telinga yang mendengar Mereka yang berbicara Maka kita tidak akan sempat mengeluh Tidak akan sempat merasa kekurangan Karena terlampauh banyak yang Allah berikan kepada kita Seandainya kita mau Mensyukuri satu saja nekmat Allah Ta'ala Dengan syukur yang sebenar-benar Yang ada di dalam hati Ditunjukkan rasa terima kasih Terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Maka kita akan merasakan kebahagiaan Karena tidak ada orang yang bersyukur Kecuali orang yang merasa mendapat nekmat Dan tidak ada orang yang mendapat nekmat Kemudian tidak bahagia Makanya saat orang belajar tentang nekmat Allah Dalam dirinya Maka dia sebetulnya sedang berusaha Menjadi orang yang selalu bahagia Karena orang yang selalu dalam keadaan syukur Hidupnya selalu bahagia Kemudian dalam keadaan ujian Ujian Kalau ternyata memang diuji dengan sakit Ya walaupun sakit itu sebetulnya sebuah nekmat Ya Kekurangan rezeki itu sebuah nekmat Tapi secara umum manusia Menganggap bahwasannya Berkurangnya rezeki Ya tertahannya hajat Kemudian Diberi musibah berupa penyakit Atau kehilangan sesuatu Adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Kalau kita ingin keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini Tugas kita hanya satu Bersabar Ya bersabar artinya Dia bisa menanggung hal-hal yang tidak enak yang dia alami Tidak berkulau kesah kepada umat manusia Kemudian yang ketiga Ini yang penting Seringkali orang ketika bisa toat lupa Kalau yang memberi dia kemampuan toat itu Allah SWT Sehingga ketika dia toat Dia melihat orang lain yang belum toat Dia merasa lebih hebat Dia merasa lebih baik Dia merasa lebih soleh Nah perasaan ini ujuk Berbangga diri dan sombong Kibir Bahaya kalau sampai kita merendahkan orang lain Ya karena kita lebih toat Karena kita lebih soleh dalam pandangan kita Karena itu Untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang berbahaya ini Penyakit yang iblis rasa sombong Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam Alayhi salam atas perintah Allah SWT Muncul kesombongan dalam hatinya Agar kita selamat Maka kita harus menyadari Kamu tidak bisa Menciptakan ketaatan Yang menciptakan ketaatan itu Allah SWT Yang memberi kamu kemampuan toat itu Allah SWT Yang memberi kesempatan Allah SWT Yang berhidayah Allah SWT Maka seharusnya kita bersyukur Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Engkau telah pilih aku Ya Engkau telah pilih aku Untuk toat kepadamu Tanpa kita merendahkan orang lain Justru akan timbul rasa Sayang kepada orang lain Yang belum mendapatkan kesempatan untuk toat Disitu nanti kita akan mendoakan Seluruh umat Nabi Muhammad SAW Yang keempat Kalau dalam keadaan maksiat Ya dalam keadaan maksiat Jangan putus asa Yang tadinya toat, 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 toat Tiba-tiba maksiat Ingat kita punya Allah yang maha kuasa Allah yang maha hebat Allah yang maha mampu mengampuni Sebesar apapun dosa kita Makanya kalau kita sadar Ibadah itu jalan mendekat kepada Allah Ketika kita terpreset Dalam kubangan kemahsiatan Terjurumus dalam dosa Maka seharusnya segera bangkit Dan kejar Allahnya Datangi Allahnya Minta maaf kepada Allahnya Minta ampun kepada Allahnya Dan Allah sudah bilang Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan Aku menghampirinya dengan berlari Iya, artinya apa? Allah lebih cepat mengampuni kita Allah lebih cepat memaafkan kita Daripada permohonan maaf kita itu sendiri Baru terpetik niat untuk minta maaf Allah insya Allah sudah memaafkan Karena itu kalau kita terjurumus dalam maksiat Mari segera istighfar Minta ampun Dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah insya Allah Pertemuan episode ini Bisa memberikan semangat kepada saya khususnya Dan kepada hadirin pemirsa Dimanapun anda berada Untuk selalu bersyukur Kemudian bersabar Kemudian mensyukuri nikmat ta'at itu sendiri Dan niat terakhir Tidak berputus asa saat terjurumus dalam maksiat Justru mengejar ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala Berbanyak istighfar Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga berkah dan manfaat Insya Allah kita segera bertemu Pada episode yang berikutnya Jangan lupa subscribe channel Habib Novel Al-Ithrus ini Ya, kemudian Kasih komentar Kalau anda suka, kasih komentar Suka, nggak suka Beri komentar Agar kami bisa belajar juga Ya, belajar Apa yang tidak anda sukai Sehingga bisa menampilkan Yang lebih baik dan lebih bagus Dan yang terakhir Ikut andilah dalam dakwah Share kajian ini Sehingga kajian ini tersebar luas kemana-mana Dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat Satu orang yang belajar Dari hasil share antum semua Antum mendapatkan pahala yang sama Mari kita berlomba-lomba Untuk berbuat kebajikan Menambah ladang amal kita Untuk kebahagiaan kita Dunia dan akhirat Semoga berkata dan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh